Selamat berjumpa kembali saudara-saudara, apa kabar? Saya harap saudara semua sehat, saudara bahagia, saudara dapat berkumpul dengan keluarga. Itu merupakan suatu hadiah terbesar, keluarga dapat berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, kalau kita kemarin membahas bahwa kita perlu berdoa, mengunggakkan perasaan Tuhan Yesus melanjutkan. Tuhan, kalau kamu berdoa sendiri, di kamar, apa yang mesti kita doakan? Tuhan Yesus mengajarkan, ini ada gambar tangan berdoa, ini terkenal ya, karena kita anak Tuhan hidup dekat dengan Tuhan dan suka berdoa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan apabila kamu berdoa, berdoalah demikian. Bahkan, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wah, saudara-saudara, jikalau kita bisa merasakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga, bagaimana rasanya? Kita bisa membayangkan surga di wahyu, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa pada waktu roh Allah membawa dia ke surga, dia melihat ada yang duduk di tahta dan dilingkari dengan pelangi seperti pelangi, warnanya seperti permata yaspis dan sardis. Waduh, berkilau warna-warni ya, ada biru, hijau, kuning, orange, dan indah sekali. Seperti pelangi, juga seperti wah digambarkannya saudara bahwa semua makhluk disana juga datang menyembah Allah dengan mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang ada dahulu, yang ada sekarang dan selamanya. Dan semua orang bahkan yang memakai makota pun makotanya dilempar karena mereka menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudara, betapa indahnya kalau datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga, bagaimana suasananya? Jadi di dalam keluarga ada damai, ada sukacita, ada salik mengampuni, ada aduh indah sekali. Itu yang membahagiakan. Saya harap bahwa di dalam keluarga kita satu sama yang lain benar-benar saling mengasihi dan dapat merasakan suasana surga. Itulah yang Yesus ajarkan supaya kita berdoa demikian. Jadi pada waktu kita menghadap kepada Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita bisa merasakan indahnya orang bersama-sama mengenal Tuhan, indahnya ada saling memaafkan, indahnya saling mengampuni, indahnya saling mengasihi. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, tidak ada kedengkian, tidak ada marah-marah, tidak ada hal-hal yang kita tidak sukai. Tidak ada saling menghina, tidak ada saling mencaci, tidak ada saling merendahkan. Tetapi semuanya menjadi indah, sukacita, dapat menerima satu dengan yang lainnya, tidak melihat warna kulit, tidak melihat keadaan orang. Tetapi semua suasana indah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Hendaklah kita berdoa demikian, saudara-saudara. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah setiap keluarga ini Tuhan, supaya kerajaanmu datang di bumi ini seperti di surga. Kami dapat mengalami suasana surga di bumi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudara semuanya. Sampai jumpa kembali. Impact Family. Impacting the world through healthy family.